langsung aja kita ke bahan-bahannya ya teman-teman disini saya sudah ada setengah kilo ayam segar disini saya gunakan ayam pilet ya jadi ini adalah ayam tanpa tulang lalu untuk ayamnya ini akan kita potong-potong kecil atau kita potong dadu nah untuk ukurannya seperti ini ya teman-teman atau teman-teman bisa sesuaikan sama selera teman-teman selanjutnya untuk ayamnya ini akan kita pindahkan ke dalam wadah lalu disini akan kita bumbuhin disini saya akan tambahkan 1 butir telur ayam kemudian disini ada 2 siung bawang putih yang sudah kita haluskan lalu kita tambahkan 1,4 sendok teh ketumbar bubuk 1,4 sendok telada bubuk dan juga 1 sendok teh kaldu ayam bubuk dan juga seujung sendok teh kunyit bubuk kemudian ini akan kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur merata lalu ini akan kita diamkan sekitar 15 menitan supaya bubunya itu lebih meresap dalam ayamnya dan ini akan saya simpan dalam kulkas ya teman-teman biar dingin selanjutnya kita akan siapkan tepung keringnya disini saya gunakan tepung terigu sekitar 7 sendok makan kemudian kita gunakan juga tepung bumbu serba guna sekitar 7 sendok makan lalu kita tambahkan setengah sendok teh soda kue tujuannya biar tepungnya itu gak keras ya teman-teman lalu kita tambahkan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk dan juga 1 sendok teh lada bubuk lalu ini kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur merata ya kalau sudah ini boleh kita sisihkan nah selanjutnya boleh kita ambil ayam yang sudah kita marinasi tadi menggunakan bumbu-bumbu selanjutnya disini saya akan pisahkan ayamnya karena disini kan banyak airnya ya teman-teman ini kita pisahkan satu persatu seperti ini nah ini sisa airnya memang cuma sedikit tapi disini bumbunya disini semua ya selanjutnya saya akan tambahkan sedikit air es nah ini adalah sebagai air pencelupnya nanti ya kita gunakan selanjutnya ini siap kita tepungin untuk ayamnya yang pertama kita masukkan dulu ke dalam tepung keringnya sekitar 5-7 potong kemudian kita aduk-aduk boleh agak-agak sedikit diremes juga boleh ya teman-teman nah kira-kira seperti ini ya teman-teman selanjutnya ini akan kita celupkan ke dalam air esnya nah disini saya menggunakan saringan kecil seperti ini kalau sudah kita tiriskan lalu kita celupkan kembali ke tepung keringnya lalu ini kita aduk-aduk kembali ya teman-teman sampai ayamnya itu sedikit keriting nah kira-kira seperti ini sudah selanjutnya kita akan panaskan minyak goreng secukupnya disini saya gunakan minyak yang agak banyak ya teman-teman nah kalau sudah panas boleh langsung kita goreng ayam yang sudah kita tepungin tadi disini saya tepunginnya agak banyak ya teman-teman kira-kira satu penggorengan gitu dan ini kita goreng sampai ayamnya benar-benar matang sampai warnanya kuning kecoklatan nah kira-kira seperti ini teman-teman kalau sudah ini boleh kita angkat lalu kita tiriskan dan lakukan sampai semua ayamnya habis ya dan ini adalah hasil ayam popcorn ataupun ayam crispy yang kita buat ini rasanya enak banget gurih banget dan ini gak keras sama sekali ya teman-teman dan ini bisa teman-teman langsung makan menggunakan saus ataupun sambal nah yang selanjutnya disini saya akan buat sambal tomatnya disini saya sudah ada 1 buah bawang bombay lalu ini kita akan potong-potong memanjang seperti ini selanjutnya disini sudah ada 3 siung bawang putih untuk bawang putihnya ini akan kita geprak terlebih dahulu lalu ini akan kita cincang halus ya teman-teman nah kalau sudah halus bawang putihnya boleh kita sisihkan terlebih dahulu lalu disini sudah ada 1 buah tomat merah lalu ini akan kita potong-potong dadu seperti ini selanjutnya kita akan panaskan minyak goreng secukupnya lalu boleh kita tumis bawang bombay terlebih dahulu ya teman-teman kita tumis sampai bawang bombaynya harum dan juga sedikit layu dan selanjutnya boleh kita masukkan bawang putih cincangnya dan ini sama ini kita tumis sampai bawangnya itu benar-benar harum dan layu ya selanjutnya boleh kita masukkan irisan tomatnya kemudian kita boleh tambahkan saus tomat secukupnya disini saya gunakan sekitar 5-6 sendok makan kalau teman-teman mau lebih pedas teman-teman boleh campur dengan saus cabai ya ataupun saus sambal selanjutnya disini saya akan tambahkan air secukupnya lalu kita akan beri 1 sendok teh lada bubuk dan juga 1 sendok teh kaldu ayam bubuk dan juga 1 sendok teh gula pasir dan juga 1.4 sendok teh garam dan kalau sudah mendidih dan rasanya pas boleh kita tambahkan sekitar 1 sendok teh tepung meja oke dan sudah kita garukannya dengan air lalu ini kita aduk-aduk dan kita masak sebentar selanjutnya boleh kita masukkan ayam popcornnya yang sudah kita goreng tadi lalu ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata ya teman-teman dan kalau sudah selesai ini boleh kita sajikan dan siap kita nikmati ya oke selesai teman-teman untuk resep hari ini ini adalah resep ayam popcorn saus tomat ya jika teman-teman suka teman-teman boleh coba resepnya di rumah ya langsung saja kita ke bahan-bahannya ya teman-teman disini saya sudah ada setengah kilo ayam segar yang sudah saya cuci sebelumnya kemudian kita akan siapkan bumbu halusnya disini sudah ada 10 buah cabai rawit kemudian sudah ada 6 buah cabai merah keriting lalu ada 6 siung bawang merah ada 4 siung bawang putih ada 3 butir kemiri ada 1 cm ada 1 cm ada 1 lembar daun jeruk purut kemudian ada 1.4 sendok teh lada bubuk ada setengah sendok teh ketumbar bubuk ada seujung sendok teh kunyit bubuk lalu kita masukkan 1 sendok teh garam dan selanjutnya kita beri sedikit buah pala lalu ini akan kita ulek bumbunya sampai semuanya halus ya teman-teman nah untuk kepedasannya teman-teman bisa sesuaikan sama selera teman-teman ya jika ingin pedas teman-teman bisa tambahkan lada bubuknya ataupun cabainya ya dan ini sudah lembut ya teman-teman untuk bumbunya selanjutnya langsung aja kita kumpulkan bumbunya lalu kita akan panaskan minyak goreng secukupnya kalau sudah panas langsung aja kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi ini kita tumis bumbunya sampai benar-benar matang dan harum ya teman-teman nah kalau bumbunya itu sudah matang dan harum boleh kita masukkan ayam yang sudah kita cuci bersih ya teman-teman kemudian ini akan kita aduk-aduk sebentar supaya ayam dan bumbunya tercampur selanjutnya kita tambahkan air secukupnya ini airnya agak banyak ya teman-teman kira-kira sampai ayamnya sedikit terandam lalu ini boleh kita tutup untuk ayamnya kalau sudah mendidih seperti ini disini saya akan tambahkan 1 sendok makan santan instan ataupun santan kara untuk santannya sendiri bisa di skip ya teman-teman kalau teman-teman nggak punya santan ataupun nggak suka boleh di skip untuk santannya itu tetap sama aja enaknya tapi kalau saya lebih suka pakai sedikit santan supaya dia lebih gurih lagi ayam bicaricanya kemudian ini jangan lupa diaduk-aduk sampai tercampur merata semuanya lalu ini akan kita tutup kembali sampai ayamnya benar-benar empuk lalu kita boleh tambahkan penyedap rasanya disini saya tambahkan sekitar setengah sampai 1 sendok teh kaldu ayam bubuk kemudian kita tambahkan 1 sendok teh gula pasir lalu ini akan kita aduk-aduk kembali sampai semua bahannya tercampur merata dan rasanya itu menyatu ya teman-teman dan ini kita tutup kembali dan kita masak sampai airnya benar-benar menyusut ya teman-teman dan ini airnya sudah benar-benar menyusut ini tinggal bumbu dan minyak-minyak dari santan dan kaldu ayamnya ya teman-teman jadi langsung aja kita matikan kompornya jangan lupa sebelumnya untuk ditasar rasa kalau sudah oke langsung aja kita angkat ya dan ini siap kita sajikan dan kita nikmati oke teman-teman ini sudah matang resep ayam rica-ricanya ini simpel banget buatnya sebentar banget dan rasanya itu mantep banget karena disini bumbunya kayak akan rempah-rempah ya dan teman-teman boleh coba resep dari saya karena ini benar-benar mantep banget untuk ayam rica-ricanya langsung aja kita disini sudah sediakan ayam segar sekitar setengah kilo ya teman-teman sebelumnya ini sudah kita bersihkan dan ini ada sekitar 6 potong kemudian untuk bumbu halusnya disini ada 9 siung bawang merah 4 siung bawang putih ada 3 butir kemiri ada 1 cm kunyit 2 cm jahe ada sekitar 15 buah cabai rawit dan 7 buah cabai merah keriting nah untuk kepedasannya disesuaikan sama cerara teman-teman ya kemudian kita ada 2 lembar daun jeruk purut disini saya buang batangnya biar gak pahit lalu kita masukkan setengah bungkus terasi ABC ada 1 sendok teh ketumbar ada 1 sendok teh garam dan juga ada 1 sendok teh kaldu jamur ya teman-teman kemudian ini akan kita ulek sampai halus dan ini kira-kira sudah halus ya teman-teman kalau saya sendiri lebih suka teksturnya yang seperti ini gak terlalu halus banget kemudian langsung aja kita masukkan potongan ayamnya nah disini ada 6 potong jadi nanti kita akan bagi 3 bungkus pepes ya teman-teman selanjutnya ini akan kita campurkan dengan bumbunya kita aduk-aduk sampai bumbunya merata dan kita biarkan sebentar supaya bumbunya itu bener-bener meresap ke ayamnya oke selanjutnya disini kita akan tambahkan 1 batang serai lalu kita potong-potong menjadi berapa bagian nah disini aku potong menjadi 6 bagian ya teman-teman biar nanti pepesnya itu lebih wangi lagi selanjutnya kita juga akan tambahkan 1 buah tomat merah disini akan kita potong-potong menjadi 6 bagian kemudian kita siapkan daun kemangi secukupnya ini kita tata dia atas daun pisangnya nanti kita letakkan di bawah ya teman-teman nah sebagian teman-teman kalau gak suka kemangi ini boleh disekip nah untuk kemanginya saya gunakan secukupnya aja selanjutnya kita masukkan atau kita tuangkan potongan ayam yang sudah kita bumbuin tadi nah untuk 1 bungkusnya kita kasih 2 potong ya teman-teman ini potongannya agak besar memang ya teman-teman tapi jangan khawatir ini pasti matangnya sempurna sampai ke dalam ya teman-teman kemudian kita letakkan potongan tomatnya untuk 1 bungkusnya 2 potong ya teman-teman lalu kita masukkan juga potongan daun seringnya biar makin wangi setelah itu ini siap kita bungkus ya teman-teman nah untuk bungkusnya ini kita gulung-gulung aja nah menurut saya ini kurang panjang daun pisangnya jadi nanti akan saya lapisin kembali jadi 2 lapisan daun pisangnya supaya dia nanti pas waktu dibakar dia gak langsung gosong ke dagingnya ya teman-teman selanjutnya ini akan kita tutup ujung daun pisangnya supaya dia tidak tumpah nah kita bisa gunakan tusuk lidi seperti ini ya teman-teman ini kita rapikan sambil kita lakukan sampai semuanya habis ya teman-teman selanjutnya ini akan siap kita kukus sekitar 25-30 menit sebelumnya kukusannya sudah kita panaskan ya nah ini sudah 30 menit kita kukus pepesnya dan daunnya itu sudah berubah jadi ini siap kita angkat lalu kita bakar ya teman-teman nah untuk cara bakarnya ini gampang banget aku gak pakai teplon ataupun gak pakai bara api aku cukup menggunakan kompor gas aja ya teman-teman lalu kita lapisin atas kompornya itu menggunakan besi disini saya gunakan besi bekas pemanggang open tangkring gitu kan dibawahnya ada besi-besinya saya pakai ya teman-teman kemudian ini akan kita panggang dengan menggunakan api kecil nah kira-kira apinya seperti itu ini sebenarnya kecil ya teman-teman tapi karena dia ketetesan sama airnya jadi dia agak membesar dan ternyata di dalam kandungan pepesnya ini banyak mengandung air ataupun minyak ayamnya jadi teman-teman bisa tuangkan atau miringkan pepesnya daun pisangnya supaya airnya sedikit berkurang supaya nanti pepesnya itu lebih cepat kering ya teman-teman dan ini kita bakar sampai daun pisangnya itu gosong karena kalau yang gosong itu lebih enak menurut saya lebih meresap lebih garing dan dia nanti rasanya udah seperti ayam bakar ya teman-teman mantep banget tapi disesuaikan lagi sama selera teman-teman kalau gak suka yang terlalu gosong teman-teman bisa sesuaikan sama selera teman-teman bagaimana kematangan bakar pepesnya kalau saya sendiri lebih suka yang bener-bener gosong jadi matangnya merata terus dia agak meresap airnya garing jadi dia lebih tahan pepesnya kemudian dia ayamnya bener-bener seperti nanti ayam bakar mantep banget ya teman-teman dan ini sudah matang ini bener-bener gosong daun pisangnya mantep banget dia garing ya teman-teman jadi gak ada lagi kandungan air di dalam pepesnya ini mantep banget aroma daun pisangnya itu mantep banget dan aroma bumbu yang lain itu mantep banget dan ini matangnya bener-bener sempurna sampai ke dalam ya teman-teman ini kita coba satu nah bener-bener matang dan teman-teman boleh coba di rumah rasanya enak banget bener-bener meresap ke dalam ayamnya bumbunya ya langsung aja kita bahan yang pertama disini saya akan membuat bumbu ungkepnya disini ada dua siung bawang putih ada dua butir kemiri ada satu meter jahit dan satu setimeter kunyit lalu saya akan tambahkan sedikit ketumbar bubuk sekitar 1,4 sendok teh ya teman-teman lalu saya juga akan tambahkan sedikit lada sekitar 1,4 sendok teh juga lalu disini saya akan tambahkan sekitar setengah sendok teh garam biar lebih mudah diulek ya teman-teman langsung aja kita haluskan bahan-bahannya ini kita ulak sampai semua bahannya bener-bener halus ya teman-teman nah ini sudah halus langsung aja kita sisihkan terlebih dahulu untuk bumbu-bumbunya selanjutnya untuk bahan utamanya disini saya menggunakan ayam sekitar setengah kilo saya buatnya gak terlalu banyak cukup sedikit aja tapi ini enak ya teman-teman kemudian untuk ayamnya ini saya akan bersihkan terlebih dahulu lalu ini akan kita ungkep di wajan gitu lalu kita masukkan bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan tadi lalu kita akan tambahkan air secukupnya nah disini supaya tidak ada bumbu yang terbuang saya cuci ulekannya lalu saya tuangkan ke dalam ayam yang akan kita ungkep untuk airnya ini secukupnya aja teman-teman kira-kira sampai ayamnya sedikit terandam kemudian disini saya akan tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk lalu ini kita masak sampai mendidih ataupun sampai ayamnya empuk kira-kira sampai airnya sedikit surut ya teman-teman untuk penggunaan apinya teman-teman cukup gunakan api sedang aja supaya tidak terlalu gosong kalau api besar ataupun cepat surut tapi ayamnya belum empuk selanjutnya disini kita akan panaskan minyak goreng secukupnya nah kalau sudah panas minyak gorengnya langsung aja kita goreng ayam yang sudah kita ungkep sebelumnya untuk penggorengan ayamnya ini kita cukup goreng sampai setengah kering ataupun kering juga boleh ya teman-teman sesuaikan aja sama selain teman-teman semuanya kemudian ini akan kita bolak-balik supaya matangnya merata sebenarnya ayamnya ini sudah matang ya teman-teman jadi nggak perlu terlalu lama gorengnya juga nggak masalah nah ini sudah warnanya sudah kecoklatan gitu ayamnya langsung aja kita angkat ayamnya kemudian untuk bahan tambahannya disini saya akan tambahkan 1 papan tempe lalu untuk tempenya ini ini akan saya potang-potang menjadi beberapa bagian lalu saya juga akan tambahkan 4 buah tahu putih kemudian untuk tahu dan tempenya ini ini akan kita masak sebentar menggunakan sisa air rebusan ayam tadi ya teman-teman nah ini cukup kita masak sebentar aja untuk tahu dan tempenya selanjutnya kalau sudah langsung aja kita goreng tempe dan tahunya oke ini sudah kecoklatannya teman-teman untuk tempe dan tahunya langsung aja kita angkat dan kita tiriskan langkah selanjutnya kita akan buat bumbu cabai hijaunya disini sudah ada 7 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih lalu kita akan tambahkan sedikit garam lalu disini akan saya ulek terlebih dahulu ya teman-teman udah ulek kasar aja nggak apa-apa selanjutnya teman-teman boleh tambahkan cabai hijau dan juga cabai rawit kita masukkan secukupnya aja ya teman-teman untuk uleknya ini saya ulek kasar aja nggak terlalu halus gitu nah kalau teman-teman mau pedes lagi teman-teman boleh tambahkan cabai hijau ataupun cabai rawitnya kemudian kita akan panaskan minyak goreng secukupnya nah untuk minyak gorengnya ini saya gunakan agak banyak ya teman-teman karena biasanya cabai hijau itu dominan dengan minyak yang lebih banyak kalau sudah panas langsung aja kita tumis bumbu cabai hijaunya ini aku tumis-tumis sebentar aja sampai aromanya keluar gitu selanjutnya kalau sudah wangi teman-teman boleh tambahkan sedikit air nah untuk airnya ini saya gunakan sisa air rebusan ayam tadi ya teman-teman jadi sup jadi nanti bumbu cabai hijaunya itu lebih wangi lebih enak karena ada kaldu ayamnya selanjutnya teman-teman boleh tambahkan kaldu jamur ataupun kaldu ayam bubuk kita tambahkan sekitar setengah sedek teh nah disini saya tidak akan tambahkan garam lagi teman-teman karena tadi kan sisa air rebusannya itu sudah terasa asin dan gurih jadi rasanya sudah enak jadi langsung aja kita masukkan ayam goreng tahu dan juga tempenya lalu ini kita aduk-aduk sampai semua bumbu ataupun cabainya tercampur merata nah ini enak banget ya teman-teman dan ini siap kita sajikan nah untuk resep cabai hijau ini teman-teman boleh coba di rumah ini rasanya enak banget gurihnya pas rasanya pas dan rasanya ini gak kalah enak sama rasa cabai hijau yang dijual-jual itu ya teman-teman dan 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 selamat menikmati